Yang bodi-bodi shaming, ya kan? Doer, doer lo, tobat nasuka, kenapa sih? Udah lagi lo sekolah disana, Wia gontor, lo gak kelar, ya kan? Lo dikeluarin dengan tidak hormat, karena lo pacaran. Terus lo balik ke rumah, bapak lo aja gak berani nyalain TV, kelakuan lo. Jangan lah kayak begitu. Kalau kerjanya di Krakatau, still cuma manajer biasa, yang kumpulin besi-besi tua. Lo usah lah ngaku-ngaku direktur BUMN, lo tuh emang halu sih. Lo inget banget deh, doer, lo tuh dulu ngatain si Berby, ya kan? Si Berby halu. Ya mungkin Berby punya konsep halu untuk lucu-lucuan, tapi dia gak ngerugin orang. Sementara kalau lo, halu lo tuh menggiring opini, kalau gue bilang ya, lo bisa ngadombein si Berby lah sama si LL, ya kan? Yang tadinya mereka sahabatan jadi musuhan, ya kan? Mbak baik, tau gak sih, doer? Gak boleh kayak begitu. Lo gak? Mulai ini deh. Lagi di Alan, lagi di mall. Kita duduk dulu aja. Ya kalau lo bilang kaset rusak, ya lo gak usah follow gue lah. Lo off aja dari life gue. Kadang-kadang deh. Emang hidung gue begini mau apa lo? Yang penting gue gak fake. Hidung hoki tau. Heran ya. Ntar kalau hidung gue bagus, gue cakep ya kayak Gal Gadot dong. Injungan gue, ya kan? Si Wonder Woman. Miss Universe. Dari Israel. Ini justru karena gue orang Indonesia asli. Jadi beginilah hidung gue. Orang Nado. Kalau gue begini, ya kan? Itu kayak si Doer kan. Hidung gak sampai tiga kali. Belum terpasang. Gak ada yang salah sih. Terserah. Dia. Dia presong juga pake duit dia sendiri. Cuma. Gak usah lah. Memfitnah-fitnah orang. Gitu gak baik. Gue sedih aja. Ngeliat. Ngeliat mindset. Anak-anak. Netizen-netizen yang. Yang belum terdidik ini. Dengan baik mungkin. Makanya. Negara kita tuh gak maju, say. Gimana mau maju. Bedain. What is right. And what is wrong. What is good. And what is bad. Kalian gak bisa. Ya kan? Yang jelek lo bilang bagus. Yang salah lo bilang bener. Yang bener lo bilang salah. Bolak-balik. Gimana mau bikin ini. Republik jadi maju coba. Tuh yang ngata-ngatain gue nih. Ya kan. Storymaker. Angkanya aja. Angka setan triple six. Ini paling si doer. Biasanya gitu. Orang kalau yang ngatain orang. Sedi jiwa. Ngatain orang apa. Ya dia sendirinya. Ya kan. Ngatain orang. Peace pot. Ya kan. Padahal sendirinya tuh. Begitu. Wah gue. Gue seneng aja sama hidung gue. Hidung gue lucu kayak kucing tau. Kayak macan. Belum. Mami masih di mall. Meli. Kak Meli. Tuh. Gue tuh lagi sama Kak Meli. Lagi di Mami. Mau kakak? Mau dapet Mami? Oh tapi Mami masih di mall. Amarama. Oh gitu. Aku kalau gak pergi. Mambil dulu dapet aku. Cantik banget ya desa ya. Ini anak. Luar biasa loh dia. Beran ambasador. Beran ambasador. Jadi apa? Saya bisa diuk. Abis lebar aku bakal diuk. Oke. Dadah. Itu cantik loh dia. Cucing. Gue kagum loh. Gila. Orang tuh kalau cantiknya tuh dari inner tuh beda emang. Ya. Kalian tuh mesti belajar yang namanya inner strength. Inner beauty. Inner strength. Apapun yang ada dari luar itu. Dari cover. Itu one day yang namanya perempuan itu akan. Akan kayak bunga tuh melayu dan mua gitu. Tapi. Kalau. Ya ampun. Banyak banget. Dia dapet hampers banyak banget ya. Luar biasa. Tapi kalau yang namanya perempuan itu. Ada inner strength. Ya. Kamu lihat deh. Kayak di Hollywood tuh Meryl Streep. Walaupun dia usianya udah usia senja. Tapi tetep masih kayak. There is a X Factor. Ada something yang beda gitu. Ya kan. Ini orang-orang ini gue heran deh. Sewot-sewat sendiri. Tapi ngikutin live gue. Kita ngatain sendiri. Dasar emang. Dunia ini mau. Kiamat kayaknya. Udah erannya dajal. Ya kan dajal. Dan pengikut dajal. Gue sih gak ada ini-ininya ya. Gue sih gak ada sedih-sedihnya. Di buli lo. Gulian lo tuh. Menurut gue rabis. Bener gak melap? Melap. Gulian orang-orang itu rabis. Yang penting gue punya suami yang sayang sama gue sama anak-anak gue. Ya kan. Anak-anak gue yang lucu-lucu dan ganteng-ganteng. Cantik. Pinter. Ya kan. Itu buat gue sesuatu banget. Aset itu. Aset yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Jadi kalian tuh mau ngomong apa juga. Tapi gue gak ngomong. Say. Beneran deh. Sesamat-sesamat. Melap. Tolong telefonin Martin, dong. Dia call me. Can you please? Ya, just call him. Don't talk about anything. Bikin males. Banyak orang kipu. Eh, kalau yang namanya caleg itu gak ada yang sakit jiwa, Shay. Lo kalau sakit jiwa, lo gak akan lolos. Di KPU. Gitu loh sih. Lo kan di-check dulu lo secara kejiwaan, ya kan. Tidak terdapat patologi, psikologi, baru lo lolos. Nah, pertanyaannya adalah. Yang gak pernah nyalek ini, kira-kira sakit jiwa gak? Gitu. Satu. Dua. Dari rek-rekordnya aja kelihatan, kan. Penyakit bipolar. Kalau bahasa Indonesia bipolar ya. Bipolar. Itu harusnya jangan denial. Itu orang-orang bipolar tuh harus minum obat. Harus apa? Harus treatment. Karena kalau makin didiemin, makin stres, makin depres, tetap bisa bunuh diri nanti. Akun Sailor Moon apaan tuh? Gue udah gak mau peduli. Ya jelasnya ngedeladenin takut lah. Baru sadar kali ya. Akun Sailor Moon itu adminnya siapa aja gue tau kok. Emang lo pikir gue idiot. Kayak kalian tuh yang pada percaya-percaya dajl kan jadinya sama. Pengikut dajl ya? Dajl juga lah. Idiot. Bahwa kalau lo punya otak ya kan. Lo punya ketimbangan yang bener gitu. Lo gak akan percaya tuh hoax-hoax ya kan. Hoax dong lo. H-O-H-A-X-A-X. Hoax. Alis hoax. Kalau bahasa Inggrisnya hoax. That's not good for your life, man. Dan semenjak adanya kegebebasan pers di tahun 98 ya kan. Itu berita hoax tuh emang dari dulu tuh udah jadi konsumsi publik. Jadi kadang-kadang orang tuh percaya berita-berita bohong gitu loh. Yang menyebabkan ya tak mencetak mencemaskan. Membuat kecemasan. Gue tinggi-tinggi sekolah. Eh gue tinggi-tinggi sekolah. Mulut gue kayak begini ya. Itu juga. Karena lo netizen-netizen sampah. Lo menemenin akun gue. Lo pada live dong. Pada unfollow. Lo juga masih pada kepo. Pengen tau kehidupan gue. Masih ngikut-ikutin live gue juga. Lihai. Ah. Tersuati sekali. Oh my God. Oh my God. Cucok lagi live loh. Nyata loh dia loh. Nyata waduh dia. Ini dia nih. Orang nyata. Luar biasa. Udah gue malesan diikut-ikutin live. Lo pada kepo semua gue. Aku mau main ke atas. Nanti kalian kepo-kepoin rusak maus. Udah ya. Buat besok lebaran. Buat besok lebaran. Oh iya. Oh iya. Aduh. Aduh. Bicin ya? Iya. Apa sakit? Benar. 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 Meninapakan juga nafalan dari tadi siang yang terbelanja. Buat besok lebaran. Orang nyata. Tuh. Lu dari mana? Lu dari rumah. Lu dari rumah. Lu hari-hari-hari tuh abis lu meeting segalanya. Tutup jump. Tutup jump. Pusing gak say? Pusing ya say. Pertanyaannya lebih susah lagi. Mening berantem ya kak? Hening berantem. Gue gak pake mikir say. Kalau wartawan media mau nulis buku. Kan gue mikir musik bener gitu jawabannya. Kayak lagi jawab darinya Martin Marissa. Musik bener gitu buat jawabannya. Bapak kan gimana? Kesini. Bapak kan gimana? Kembali wang akan wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw Terima kasih.